Mana yang lebih baik? Baca Quran itu dengan suara keras atau lirih? Kalau tidak ada orang terganggu, maka boleh kita baca dengan keras. Suatu malam Rasulullah SAW mendengar Abu Musa al-Ash'ari yang sedang sholat membaca Al-Quran. Maka Rasulullah mendengarkannya karena saking merduknya suara Abu Musa al-Ash'ari. Di pagi harinya Rasulullah menyampaikan kepada Abu Musa, Waktu malam aku mendengar suaramu, kata Abu Musa ya Rasulullah. Kalau aku tahu tadi malam kau mendengar suaraku, apa bacaanku, l'habbartuh lakatahbiron, aku akan lebih merdukan lagi. Nanti boleh. Sebenarnya dalam hadis, Rasulullah pernah berjalan dengan seorang sahabat, lalu mendengar seorang sahabat yang sedang sholat tahajud malam-malam dan mengeraskan suaranya. Lalu sahabat ini berkata, Innahumura'in, itu orang riya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, awwih. Jangan begitu. Mungkin dia orang yang kembali kepada Allah. Kamu tahu dari mana maksudnya. Iya. Boleh dikeraskan, tapi syaratnya satu. Tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau mengganggu orang, gak boleh. Dasarnya hadis dari Abu Daud, Baru Rasulullah pernah masuk masjid, dan para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya. Maka Rasulullah bersabda ala, Inna kullakum munajin Rabbah, falayajar ba'adukum ala ba'adin bikira'ati. Ketahuilah setiap kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya. Lihat. Maka gak boleh. Kalau kita keraskan, akhirnya orang jadi terganggu. Kayak di masjid-masjid begitu, Pak. Ditertai muratah, kenceng-kenceng. Padahal kan di masjid ada yang lagi sholat, di rumah juga ada yang lagi tajud, dan yang lainnya. Ini kan ganggu banget, Pak. Gak benar seperti ini. Walaupun mungkin yang nyat-nyatnya baik. Oh, niat baik aja gak cukup. Ya, sampai perbuatannya sesuai dengan perintah, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau mau keras, sekarang tanya, ada gak yang terganggu dengan suara kamu itu? Gak ada, gak ada yang terganggu. Silahkan. Yang kedua, kamu ikhlas gak? Takutnya pas kamu keraskan, dibaguskan, tau-tau apa, suka ada perasaan gimana gitu, Pak. Masya Allah. Iya. Hati-hati juga. Iya. Nah, itu. Walaupun, Pak, ada hadis yang mengatakan, bahwa membaca Al-Quran secara lirih, lebih utama daripada membaca Al-Quran secara keras. Ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Allahu'ala. Ada pun pembahasan boleh atau tidaknya tadi. Masalah boleh atau tidak membaca Al-Quran secara apa? Keras. Nah, dilihat. Iya. gilihat. Yang dari.